Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat menyatakan 67 persen anggota Jumah Haji Provinsi Jawa Barat tahun ini berisiko tinggi dalam hal kesehatan. Menanggapi pernyataan tersebut, Gubernur pun menghimbau agar warga dan petugas haji mawas diri, karena sistem dari pemerintah sudah sangat siap. Ditemui usai kegiatan Jawa Barat punya informasi di kawasan Gedung Sate Bandung, Kamis Siang, Kepala Dinas Kesehatan Jabar Berli Hamdani menyatakan, setidaknya 67 persen anggota Jumah Haji Jabar berisiko tinggi dalam hal kesehatan. Menurutnya calon haji yang berkategori resiko tinggi jika memiliki riwayat penyakit dan berusia lanjut. Tahun ini, penyakit yang menghantui Jumah Haji bergeser dari menular menjadi tidak menular, karena Jumah sudah menggunakan vaksin lengkap. Karena itu semua sudah menggunakan vaksin, dan rata-rata Jumah Haji Indonesia masuk ke Jawa Barat juga sudah mendapatkan vaksin yang lengkap, termasuk bahkan vaksin flu. Untuk flu, ada juga yang mengambil vaksin tipoid, ada juga seperti itu. Jadi sekarang bergeser ke penyakit tidak menular, misalnya hipertensi, kemudian juga karena sudah tersepuh, kemudian ada juga karena misalkan faktor kegemukan, ada juga yang misalkan baru ketahuan, misalkan meneritakan keras lagi undas sebagainya. Sementara itu ditemui usai meresmikan si Berli, Jumat pagi, Gubernur Jabar Rirdwan Kamil mengatakan, haji merupakan ibadah yang paling berat secara fisik. Karenanya jemaah harus cek kesehatan setiap hari dan jangan sampai dehidrasi, karena saat ini sudah memasuki musim panas. Jemaah dan petugas pun diminta mawas diri, karena sistem dari pemerintah sudah sangat siap. Dengan data tadi hampir 60-an, data 60-an yang rawan artinya komunikasi pihak HP-nya, intensitas ketua kelompok jemaahnya harus lebih akut. Saya kira ini kan sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, hingga semuanya mawas diri saja. Kalau sistem dari pemerintahnya mah sudah sangat siap.